Viral pria lari ke bandara sambil bawa pisau usai tusuk ibunya di Batam. Seorang remaja berinisial AS diamankan polsek kawasan bandara Hang Nadim Batam, Kepulauan Riau, Minggu, 23 April 2024, sekira pukul 7.15 waktu Indonesia Barat. AS diamankan polsek bandara setelah terlihat mondar-mandir di lobi terminal keberangkatan sambil menenteng sebuah pisau. Tribun Batam.id mewartakan, AS diamankan dalam kondisi celananya berlumuran darah. Kepada pihak berwajib, AS mengaku telah menikam ibunya sendiri, Hamengku Buono, warga perumahan Bunga Raya, Belian, Batam Kota. Diduga, yang bersangkutan ini sebelumnya melakukan penusukan terhadap ibunya, kata Kapolsek. AS juga diduga alami gangguan kejiwaan hingga melukai ibunya. Sementara itu, Wakasatreskrim Polresta Barelang, AKP Tetyo Nardianto mengatakan, AS kini telah dibawa ke Polres Barelang untuk dimintai keterangan. Ia berujar, AS mendatangi bandara untuk melapor ke polisi bahwa ia telah melakukan penganiayaan. Benar? Jadi ada seorang anak yang membawa pisau di bandara. Setelah diamankan Polsek Bandara, diketahui kedatangan anak bahwa dia mengaku baru menganiaya ibunya. Kemudian ia datang ke bandara ingin melapor ke polisi bahwasannya ia melakukan penganiayaan, ujar AKP Tetyo Nardianto, dikutip dari tribunbatam.id. AKP Tetyo juga menuturkan, keterangan AS masih berubah-ubah. Selain itu, AS juga mengaku mendapat bisikan setelah bangun dari tidur. Ia juga menuturkan, kasus ini bisa tidak berlanjut kalau orang tua tak mau melanjutkan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.